Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendy di channel Dendyisme, channelnya para pencari ilmu. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin membuktikan apakah kita bisa membuat 3 logo dalam waktu 5 menit. Saya rasa itu bukan hal yang susah, tapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan teman-teman. Nah sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin update informasi seputar desain, multimedia, ataupun tips dan trik komputer, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya ya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke proses pembuatannya. Ya teman-teman, disini saya sudah siapkan artboard beserta warna yang akan kita gunakan ya. Langsung saja saya akan membuat logo yang pertama. Disini saya akan menggunakan ellipse tool sebagai objek atau shape utama. Kemudian saya duplikat, saya switch menjadi fill, kemudian saya duplikat lagi, kemudian perkecil, dan saya akan membuat satu buah rectangle. Oke, kemudian teman-teman align, kemudian unite. Oke, kemudian seleksi keempat sudut ini sehingga menjadi round. Kemudian kita rotasi, pilih copy, kemudian ctrl D, sampai objek tadi terotasi. Kemudian yang ini akan saya copy lagi, duplikat. Kita rotasikan lagi secaranya sama persis seperti yang tadi, cuma bedanya ini agak kecil, teman-teman. Kemudian saya seleksi semuanya. Oke, kemudian saya group dan saya rotasikan seperti ini. Kemudian saya perkecil secara keseluruhan. Kemudian yang ini akan saya switch dari stroke menjadi fill. Oke, sudah jadi teman-teman. Ini adalah logo pertama. Kemudian kita akan membuat logo kedua menggunakan star atau bintang. Kemudian teman-teman switch. Ya, perbesar sedikit. Kemudian stroke-nya mungkin teman-teman bisa tambah, kurang lebih segini saja. Kemudian duplikat, jadi dua. Oke, seperti ini. Kemudian, ini warnanya mungkin akan saya bedakan. Nah, yang ini kita pakai warna kuning. Oke, kemudian saya send ke depan. Seleksi semuanya, kemudian kita akan expand. Kemudian teman-teman bisa menggunakan shape builder seperti ini. Jadi, kita akan membuat seolah shape-nya itu saling tumpang tindih, teman-teman. Jadi, seperti ini. Oke. Yang ini juga akan saya ubah warnanya. Saya ungroup dulu. Jadi kuning. Kemudian ini juga jadi kuning. Saya perbesar sedikit. Yang ini mungkin akan saya tambahkan hitam di tengahnya. Perkecil sedikit, teman-teman mungkin. Segini. Jadi, logo dua kan, teman-teman. Kita lanjut. Sekarang bikin logo yang ketiga. Saya akan menggunakan ellipse lingkaran lagi. Saya tarik salah satu titik part-nya. Kemudian saya gunakan teknik rotasi lagi, teman-teman. Menggunakan ini. Klik. Kemudian 60. Mungkin saya ubah jadi 30. Kemudian, teman-teman copy. Dan tekan ctrl-d. Untuk menduplikat jadi banyak. Kemudian, teman-teman group. Saya duplikat lagi. Jadi, dia akan membentuk seperti buka. Seperti ini. Oke, teman-teman. Mungkin saya akan perbesar sedikit. Kita atur posisinya. Kemudian, akan saya berikan text. Jadi, buat preview. Misalnya, logo name. Kemudian, saya bikin buat tagline-nya juga. Tagline here, misalnya. Ini buat template saja. Teman-teman bisa menyelesaikan dengan text teman-teman masing-masing. Kita perkecil teman-teman seperti ini. Oke. Kemudian, kita group. Kemudian, saya duplikat lagi. Untuk ini dan untuk ini. Oke. Kemudian, saya align. Ini juga di align. Kemudian, saya group. Biar dia tidak pindah-pindah, teman-teman. Kemudian, kita align to center. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Warnanya saya ganti hitam menjadi biru agak tua. Nah, teman-teman kita sudah selesai membuat tiga logo dalam waktu lima menit, teman-teman. Silahkan, teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Siapa tahu teman-teman bisa bikin lebih banyak lagi dalam waktu lima menit ya kan. Nah, teman-teman. Itu dia proses pembuatan tiga logo dalam waktu lima menit, teman-teman. Ternyata sangat mudah sekali, teman-teman. Tapi, kok ada sih teman-teman yang bikin logo bahkan berhari-hari, bahkan dibayar mahal untuk sebuah logo yang bisa dibikin tiga menit, teman-teman. Ternyata, titik berat dari sebuah logo itu bukan hanya di teknik pembuatannya saja. Tetapi, ide, teman-teman, itu adalah hal yang sangat utama dalam pembuatan logo. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, dari ketiga logo tadi, teman-teman silahkan pilih mana sih yang paling bagus, teman-teman bisa komen di bawah. Nah, teman-teman, sekalian saya ingin minta saran nih kepada teman-teman, kira-kira video tutorial apa ya yang bagus saya bikin ke depannya, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.